selamat menikmati by the way kenapa aku pakai handset karena sekarang anginnya gede banget guys dan kalian pasti tahu ini jalan yang pas aku bikin video tentang jalan-jalan informasi Jepang dan aku mau belok kesini cuacanya seperti biasa cerah guys nah sebelum kita jalan-jalan karena aku belum makan ya guys jadi aku mau beli makan di walesia ini daerah Semba dan itu danau Semba itu Kaira Kuen nanti kita kesana lah ya keren banget cuacanya mantap dah guys aku mau beli makan apa ya yah aku juga gak bawa air guys lupa tuh jadi beli bento atau makan terus beli air juga anginnya gede banget asli tunggu aku pakai handset tuh keren guys nih ini kalau pakai musik aja kelihatan banget bahwa aku ada di Jepang gitu anjay kayaknya aku harus bikin video jalan disini deh nih aku simpen disana kameranya dan aku jalan let's go Malu guys daters tu 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 selamat menikmati ikan dulu di Lausanne ya makan sama minum karena aku gak bawa air juga malah kesini jadi aku mau beli minum dulu guys ya natural mineral water ini harganya 100 yen atau sama pajak 108 terus aku mau beli snek juga 192 enak tapi lumayan mahal ya jaga imo semua guys ya ini kentang jaga imo itu bahasa jepangnya kentang kayaknya ini enak deh ini aja deh harganya 181 sama pajak 192 ini aja deh harganya 508 yen sama pajak 549 yen oke ini kebanyakan gak sih guys ini aja deh guys barusan aku lupa ya kembaliannya jadi aku langsung nyelondong aja ke tempat penghangat makanan dan terus jembalnya bilang ini kembaliannya katanya aku malu banget guys sekarang aku mau ngangatin ini guys dan jepang itu praktisnya setiap minimarket yang kayak gini itu ada penghangat makanannya atau yang di sam yang kalau bahasa jepangnya itu dan disini ada ada tulisannya juga kalau misalnya 1500W atau Watt nah ini 1 menit katanya dan ini semuanya 1500 jadi kita tinggal pencet nanti ini 1 menit jadi let's go kita masukin nah disini ada 10 bio 15 bio 20 bio 25 bio 30 sampai 1 menit berarti kita ya 1 menit let's go disini ada udah itu kita tinggal nunggu aku tadi malu banget asli seriusan deh mas kembaliannya katanya oh iya maaf oh iya maaf abis ini aku mau makannya di taman sembah guys ya disana itu guys wah ada orang thank you kita udah dikasih sumpit juga ya pastilah sama ini juga guys jadi aku memutuskan untuk makan disini ya di bawah pohon besar ini aku takutnya ada si Gaga di atas terus dia ingin guys soalnya aku pernah ngalamin waktu aku pulang kerja ya karena aik sepeda gitu nah tiba-tiba kayak ada suara yang jatuh kaya gini disini pas aku lihat putih disini guys ternyata si Gaga yang sedang terbang terus dia pas banget di pundang aku kaya gini anjay pengalaman yang bahagia banget ya oke dan aku mau makan gak ada larangan juga ya untuk tulisan benar makan disini kalau misalnya aku makan disini juga sampahnya itu pasti aku simpan di tas dan nanti aku buang di rumah kenapa nih kalian kalau misalnya udah di Jepang misalkan sampah sekecil apapun kalau misalnya kalian lagi di perjalanan pasti kalian gak bakal berpikiran gak ada orang ini aku buang dah gak bakal seperti itu guys saking ku bersihnya Jepang jadi kita pengen menjaganya juga aku pindah kesini guys takut disana ada di bawah pohon takutnya ada kulat atau ada gagak gitu guys ini 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 kentang ini ini kentang terlalu sih telur Jepang itu manis dadar Jepang itu manis kayak roti tapi enak asli ini gak bisa pegang sumpitnya dingin pintu Hai lho hai 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 persifria hai 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 Nggak tahu apa namanya Hai Banyak orang disana Itu yang lagi Jogging Disana Itu kan jalan sembako Yang di pinggirnya itu jalan Abis ini aku mau ke taman Kairaku Aku mau Nyantai disana By the way, aku tanggal 16 Ujian Keperawatan Di perusahaan aku Jadi aku harus ngapalin Sambil baca-baca buku disana Kayaknya seru banget Jadi aku makannya udah beres Sekarang aku mau ke Taman Kairakueng Oh ya, by the way Snek yang tadi aku belum makan Mungkin nanti Di Kairuk Di Taman Kairakueng aku makan Jualannya cerah banget guys Mantap Ayo ikutin aku jalan-jalan guys Nih Setuling Itu Danau Sempa Aku pakai Sarung tangan guys Nggak kuat, dingin banget Panas Eh panas Maksudnya kayak Perih banget ke tangan Indah banget guys ya Tuh banyak yang jokging Nanti kita kesana guys Anginnya gede banget asli Anginnya gede banget asli Dan aku mencoba jalan-jalan di pinggir danau ada yang nampak pohon itu kan bisa di sana nih kita hampir sampai kita harus melintasi dulu jalanan disini lumayan anget ya karena ini udah jam 11.32 hampir jam 12 juga kita melintasi dulu disini ada jalan laya mungkin dan banyak orang juga yang datang eh yang berkunjung ke kairaku ini saya by the way hubungannya itu sekarang udah bermekarang guys oh iya yang di kairakuang itu sebenernya bukan sakura guys ya tapi namanya apa ya ini bukan sakura ini ini kata nyata ya nanti aku carilah di internet wangi loh guys kesana ke jalan dan kita harus kesini guys lumayan anget guys disana mau ngapain ya ya lihat aja nanti ya guys kita bentar lagi udah sampai wih keren banget semuanya kita lihat ke bawah ada orang yang lagi bersih-bersih guys semangat pak ya kemarin pas waktu aku kesini si pohonnya itu belum gundul ya sekarang udah pada gundul guys dan pas waktu apa ya vlog kemarin aku bilang nah ini sakura bukan guys sebenernya bukan sakura tapi bunga ume apa ya nanti aku cari deh di internet bunga yang mirip sama sakura mungkin adiknya ya let's go kita masuk ini sebenernya itu bukan sakura ini sebenernya itu bukan sakura tapi belum mekar semuanya ya aku dulu karena pertama kali ya jadi gak tau membedain mana sakura dan mana bunga yang bukan sakura gitu guys dan ini belum mekar juga katanya pertengahan bulan 2 ya disini anget banget loh guys kita jalan-jalan ya sekali lagi aku bilang ini bukan sakura guys ya sorry aku kemarin pas waktu di vlog bilang ini sakura lupa bukan lupa emang gak tau ya ini bunga ini bisa dimakan loh guys namanya tuh umeboshi jadi ditumpangin di nasi enak katanya berarti ini bunga ume nih bunganya belum bermekaran guys coba kalo misalkan semuanya bermekaran kayak yang tadi di luar tuh pasti bagus banget dan indah banget lah dan indah banget lah buat aku ya udah aku mau menikmati suasana yang indah ini tiduran enak kali ya disini ngantuk ngantuk tidur kali ya tidur kali ya aduh aduh enak banget lah tidur 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 selamat menikmati 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 Guys, barusan kalian lihat orang yang pakai jaket merah guys, merah tua kayak gitu. Pas aku di Lausanne, terus aku suit keluar gitu, ada dia kan? Padahal jarak dari Kai Rokeng ke Lausanne itu lumayan jauh juga guys. Ya, dan aku ketemu lagi dia. Terima kasih guys ya yang udah nonton. Ini keseharian aku ketika aku libur kerja, ya seperti ini, kayak jalan-jalan gitu. Gak tau mau ngapain lagi. Di bawahnya jangan like, jangan liat. Terima kasih guys, udah nonton. See you the next video, bye-bye.